Di sebuah desa tepatnya di Kabupaten Pemalang di bawah Lereng Kunus Lamut, terdapat sebuah majlis taklim dengan banyak santri dan berbagai macam sifatnya. Dan inilah kisah dari beberapa santri tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan kami setelah sholat maghrib, tak lain tak bukan adalah perpamitan kepada orang tua, kemudian bergegas pergi menuju tempat yang mulia untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Walaupun setiap langkah ada saja rintangannya, namun semua itu tak ada apa-apanya, demi mendapat ridha Allah. Karena kami tahu, setiap langkahnya Allah akan selalu bersama kami, dalam keadaan mudah ataupun sulit, kami selalu percaya. Namun di sisi lain, teman-teman suaya kami justru sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan gadget mereka, sehingga mereka melupakan keujuan mereka untuk mencari ilmu agama. Namun tetap saja, ada anak yang seharusnya mengaji dan mencari ilmu, namun karena niat awalnya terpaksa dan tidak karena Allah Ta'ala, dia akan tergoda oleh ajakan-ajakan seperti itu, sehingga mereka lupa tentang kewajibannya untuk mencari ilmu. Walaupun begitu, bagi mereka yang benar-benar niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala dan menggugurkan kewajiban mereka, rintangan macam apapun itu, ajakan macam apapun itu, mereka pasti bisa melewatinya. Mereka pasti akan sampai pada tujuan mereka, yaitu untuk mencari ilmu. Karena mereka tahu bahwa mencari ilmu itu sangat wajib hukumnya bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dan mungkin kami adalah orang-orang pilihan Allah untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bagi orang lain. Bedomanku dalam mencari ilmu yaitu Yang artinya, mencari ilmu itu sangat wajib hukumnya bagi tiap-tiap laki-laki muslim dan tiap-tiap perempuan muslim. Yang artinya, apapun godaannya dan apapun rintangannya, semuanya akan kulalui demi menggugurkan kewajibanku sebagai seorang muslim dan demi mendapatkan rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, apapun omongan orang, apapun kata orang, akan kulalui demi mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton!